Dan saudara pagi ini kami akan mengajak Anda untuk melihat berbagai informasi yang dimuat di Harian Kompas edisi Senin 15 Juli 2024. Nah saudara, disini bisa dilihat ada judul besar penembakan jadi energi baru Trump. Disini ada foto yang menggambarkan bahwa terlihat Donald Trump sedang dipapah menuruni panggung kampanyenya. Hal ini berawal dari serentetan tembakan yang terdengar di lokasi kampanye mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu 13 Juli 2024 atau Minggu 14 Juli 2024 waktu Indonesia di Butler, Pennsylvania, Amerika Serikat. Kandidat Presiden dari Partai Republik itu sedang berorasi di atas panggung saat kepalanya menoleh ke kanan. Tiba-tiba terdengar suara seperti suara tembakan. Peluru berdesing Trump langsung menutup telinga kanannya dan melihat darah di tangannya lalu segera menjatuhkan diri ke belakang podium. Dan kejadian ini juga memakan korban satu orang bernama Corey Comparator yang tewas. Dan sehingga saat ini FBI juga belum mengungkapkan identitas ataupun motif dari upaya pembunuhan Donald Trump. Dan selanjutnya saudara kita akan melihat informasi lain yang dimuat di harian Kompas edisi hari ini. Saya dilihat di sini di sisi kanan ada judul besar meretas babak baru Banten. Pilkada 2024 menjadi momentum bagi Banten dalam meregenerasi pemimpinnya. Kesejahteraan di seluruh wilayah Banten jadi tantangan pemimpin di wilayah tersebut. Nah saudara sosok multa tuli nama pena dari Edward Dawes Dekar kerap dilekatkan dengan sejarah kelam lebak. Salah satu kabupaten dalam keresidenan Banten di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Semua itu tidak lepas dari novel buah karyanya bertajuk Max Haveler yang bertutur pergulatan semasa dinasnya sebagai asisten residen dalam melihat penindasan rakyat oleh elit lokal feodal yang terfasilitasi. Dan kemudian kita beralih ke halaman selanjutnya saudara. Di sini ada halaman 15 yang memuat berita mengenai pendaftar seleksi capim KPK menurun. Pendaftar calon pimpinan KPK periode 2024-2029 ditengarai lebih sedikit ketimbang periode sebelumnya. Pansel diharapkan bekerja lebih selektif. Hingga minggu hari kemarin 14 Juli 2024 atau satu hari menjelang pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan calon anggota Dewan Pengawas KPK yang ditutup pada hari Senin ini baru ada 170 orang yang mendaftar untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Jumlah tersebut kurang dari separuh jumlah pendaftar pada seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2024 yang mencapai 376 orang. Dan saudara informasi-informasi tadi bisa Anda baca selengkapnya di Harian Kompas edisi Senin 15 Juli 2024. Terima kasih telah menonton!